Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara pembuatan kue yang saya namakan kue kukus ubi ungu kita lihat dulu yuk kuenya tekstur kue ini sangat empuk basah dan tidak garing kalau dibuka seperti ini kenyal tapi lembut bismillahirrahmanirrahim enak gurih santan berpadu dengan rasa obi ungu menghasilkan rasa yang benar-benar nikmat meskipun tanpa telur kue ini sangat enak dan tidak bikin enak nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe yang belum like dan share ya selamat mengikuti bahan-bahan yang perlu kita siapkan 300 gram tepung terigu protein sedang 300 gram ubi ungu yang sudah dikukus 100 gram tepung tapioca 140 gram gula pasir vanili bubuk 6 gram ragi instan disini saya memakai permipan garam secukupnya 360 ml santan dan 30 ml minyak pertama-tama haluskan obi ungu kukus di sini saya blender dengan santan siapkan wadah masukkan tepung terigu tepung tapioca gula pasir masukkan tepung terigu tepung tapioca gula pasir tepung tapioca gula pasir semua bahan diaduk supaya tercampur rata masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan aduk adonan sampai tercampur rata aduk adonan sampai tercampur rata jika adonan sudah dirasa mulai tercampur tambahkan minyak kemudian lanjutkan lagi mengaduk adonan sampai minyak juga tercampur rata ke dalam adonan siapkan loyang disini saya memakai loyang dengan ukuran 20 kali 20 cm dan ketinggian 7 cm kemudian oles loyang dengan margarin atau minyak jadi teman-teman bisa memilih mengoles dengan margarin atau bisa juga mengoles loyang dengan minyak alasi bagian dasar loyang dengan kertas minyak ini dimaksudkan untuk memudahkan kue dilepas dari loyang lanjutkan mengoles kertas dengan margarin atau minyak jika dirasa loyang sudah rata dioles minyak atau margarin maka adonan bisa ditolong ke dalam loyang disini teman-teman dapat menyaksikan adonan yang dihasilkan sangat kental dan sangat liat ratakan permukaan adonan di sini saya menggunakan bantuan spatula untuk meratakan permukaan adonan kemudian tutup adonan diamkan adonan selama kurang lebih 45 menit sampai mengembang 2 kali lipat atau sampai mengembang memenuhi loyang setelah 45 menit kemudian kita cek adonan dan ini sudah mengembang memenuhi loyang kukus kue dengan api sedang cenderung besar kurang lebih selama 30 menit sampai kue matang kurang lebih 30 menit kemudian cek kue dengan menggunakan lidi jika lidi kering atau bersih berarti kue sudah matang matikan api dan angkat kue biarkan kue dingin dulu baru kita lepas dari loyang dan untuk memudahkan melepas kue sisir bagian tepi kue dengan pisau dan ini hasilnya kuenya sangat cantik saya potong dulu kuenya tekstur kuenya sangat lembut empuk ini basah teman-temannya tidak garing kalau dibuka seperti ini agak kenyal tetapi empuk nah untuk mempercantik tampilan kita bisa mengemas kue ini dengan plastik dan memberi hiasan dengan daun pandan ini saya menggunakan plastik OPT lembaran ukuran 8 x 16 cm kita bungkus seperti ini dan kita hias dengan daun pandan cantik sekali hasilnya bagi teman-teman yang memiliki ide jualan dengan kue ini dengan pengemasan yang bagus akan semakin menarik setelah dikemas semakin cantik dan semakin menarik terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati